Pemirsa Pasca Banjir yang merendam kawasan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada malam tadi. Kondisinya sudah surut, warga dan petugas perbaiki tanggul serta membersihkan tumpukan sampah dan lumpur. Tanggul Kalipulo merupakan tanggul sementara yang dibangun dari tumpukan berisi pasir sehingga karung dan juga tidak bisa mampu menahan air. Meskipun banjir sudah surut, namun warga serta petugas PPSU masih membersihkan tumpukan sampah dan lumpur yang diakibatkan banjir. Pihak lurahan pun sudah menyalurkan bantuan kepada pihak ketua RT dan juga pada warga yang terdampak. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan Teddy Fernando dari Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Teddy, bagaimana kondisi di sana? Apakah banjir sudah benar-benar surut dan juga apa yang dilakukan warga saat ini? Ya Uci, beginilah kondisi pasca banjir dari jebolnya tanggul Kalipulo yang berada di kawasan Jati Padang. Dan memang pembersihan sudah selesai dilakukan oleh warga bersama tim petugas PPSU ataupun pasukan oran sejak siang tadi. Dan dapat informasikan juga saat ini memang tanggul sudah digantikan dengan tanggul sementara, yaitu tumpukan karung yang berisi dengan tanah. Dan beginilah kondisi pasca banjir yang memang banjir ini merusak sejumlah tanaman yang berada di sini dan juga merobohkan satu tembok pemancingan yang berada di dekat sini. Dan memang sejumlah rumah warga sempat terendam malam tadi karena banjir mulai mengenangi dan merendam rumah warga pada pukul sekitar 6 sore kemarin dan baru surut hingga pukul 1 dini hari. Dan memang warga pada saat kejadian sempat panik dan beberapa warga melakukan menahan pintu rumah mereka agar air tidak masuk. Ketinggian air mencapai 1 meter dan ini merupakan banjir terbesar sejak 2007. Dan untuk kondisi kali juga sangat memprihatinkan Uci, lebarnya hanya 2 meter saja dan kedalaman mencapai 2 hingga 2,5 meter. Dan menurut peninjauan yang dilakukan tadi oleh wali kota Jakarta Selatan, tanggul akan dilakukan perbaikan dalam waktu 1 minggu ke depan. Uci? Baik, terima kasih Teddy Fernando atas informasinya dan selamat bertukas kembali.